Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan konsumsi dan konsumsi yang bertanggung jawab Pola konsumsi dan konsumsi yang bertanggung jawab Jawapan saya mencapai tujuan konsumsi dan konsumsi yang bertanggung jawab pada tahun 2030 Pada dokumen perang ditetapkan sebelah target yang dihukum melambat 19 indikator Target-target tersebut terdiri dari penjagaan konsumsi dan konsumsi yang bertanggung jawab Pengelolaan berhasilnya dan BIPA B3 Serta penjagaan proses usaha berperanggian Supaya upaya yang dibuatkan untuk persiakan yang bertanggung jawab pada kebijakan Program dan kegiatan yang akan dibuatkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah Sustainable consumption and production Merupakan upaya perwujudan perubahan secara terbagu dan sistematis dari pola sebelumnya yang tidak ramah lingkungan Dan tidak berkelambutan oleh semua pemangku kepentingan secara global Strategi mencapai tujuan Yang pertama yaitu investalisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas Terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan Yang kedua mengawakan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memenuhi limba Yang ketiga penyebaran informasi yang tersedia produk ramah lingkungan bagi konsumen atau masyarakat mengenai manfaat produk tersebut Yang keempat menembakkan standar produk ramah lingkungan yang terukur Yang kelima pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam menarakan pola konsumsi berkelanjutan Yang keenam meningatkan penanganan kebesaran lingkungan akibat pembangunan Ada tiga program tujuan Yang pertama yaitu program pengendalian, program pencemaran dan perusahaan lingkungan hidup Yang kedua program pengembangan kapasitas lingkungan hidup Yang ketiga program kajian dan penataan lingkungan hidup Gambaran mengolah produksi dan konsumsi komoditas minyak salit Sejak dekade tahun 70-an, tanaman penghasil minyak nabati mulai dikembangkan di Indonesia 20 tahun kemudian setepannya pada awal tahun 90, tanaman kelapa salit berkembang Berkembang menjadi salah satu tanaman di industri Perkembangan selain kekeh, karet, kopi, dan lain-lain Tercatat pada awal tahun 90, jumlah peluasan areal perkembangan salit di Indonesia 1.126.000 2.4 juta ton gitu ajalah Pada tahun 2016, luasan areal perkembangan kelapa salit mencapai 11 juta 914 hektare Dengan hasil produksi CBO mencapai 33290 ton Berikut merupakan jagaan luas dan produsivitas selama tahun 2016 menurut status pengusahaan Saya suka kalau presentasi ada kayak gitu Itu ceritain ya Dengan berasannya Iya lah, harusnya diceritain Kalau diceritain kan enak Itu apa artinya? Ini adalah proses pengelolaan minyak kelapa salit Yang dari permulaannya Pemotongan Pemotongan itu kelapa Apa? Tandanya Tandanya, tandanya kelapa salit Iya, minyak kelapa salit Terus dibawa ke Pemotongan Kalau pakai powerpoint tidak bisa digedein Tapi kalau pakai pdf itu bisa digedein Itu sudah dibawa ke Sudah mau pakai pdf itu 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 Sudah mau ngomong bisa digedein Itu dibawa ke Karyanya digesting itu Apa? Biggesting Digesting itu pemrosesan di pressing purification 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 sama clarification yang mana purification oh ya purification nah ya itu purification dimurnikan ya terus di drying drying babe terus terus itu crude pump oil jadi crude pump oil ya terus disimpen crude pump oilnya terus dijual dijual ke refinery itu refinery penyulingan ya supaya jadi minyak nabati kalau yang itu jadi minyak kernel minyak kernel kelapa salit itu bentar yang ke bawah fertilizer ya itu pupuk jadi dia itu produknya itu jadi pupuk terus kemudian minyak kernel minyak kernel ini yang diekspor tapi kita agak Indonesia agak sulit masuk ekspornya Amerika apa Amerika karena kena jaga deforestasi isu deforestasi refinery itu penyulingan minyak kelapa salit mentah ya itu jadi biodiesel kalau gak salah jadi biodiesel kayak solar nabati itu yang jadi bahan bakarnya mobil dengan diesel selesai terus itu apa itu yang bawa sentry pulsing decanting effluent treatment gak tau itu saya itu yang paling terakhir yang paling terakhir yang jadi fertilizer itu jadi banyak ya turunannya dan dia itu sumber energi terbarukan cuma dia gak jadi terbarukan karena isu deforestasi dan isu kesejahteraan tenaga kerjanya jadi anak kecil itu di ya jadi beda sih ya ada tuh penelusuran di majalah timku Indonesia sedang dalam proses penataan ulang pajak perkebunan kelapa sawit dan itu yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu mengetahkan produksi karena perusahaan kelapa sawit yang besar itu mendapatkan kelapa sawitnya dari KUD-KUD kerakyatan dan KUD kerakyatan itu mereka tidak menerapkan yang namanya prinsip pengelolaan yang berkelanjutan kalau pengelolaan berkelanjutan itu kan siapapun eh harga kelapa sawitnya rakyat itu harus dihargai dengan harga tertentu yang menguntungkan petani dan mesejahterakan petani dengan keluarganya tapi ternyata itu gak terjadi jadi itu yang kemudian sayangnya ini ditelusuri riset oleh para penelitinya Eropa sehingga ketika Indonesia mencoba untuk masuk pasarnya mereka kena pasal deforestasi dan melanggar dan melanggar apa ya tidak menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan yang humanis itu akhirnya ya dan risetnya yang dari Eropa itu lebih lengkap daripada risetnya yang di Indonesia itu yang mengakibatkan Indonesia kemudian susah untuk nembut pasar minyak nabatinya Eropa karena minyak nabatin ini banyak digunakan untuk industri industri makanan industri makanan paling kecil apapun itu pasti butuh minyak nabati dan namanya industri manufaktur itu kan pasti butuhnya besar selama ini yang bisa nembut cuma Malaysia sedangkan Malaysia perkebunannya juga banyak yang di Indonesia lebih perkebunan di Indonesia yang besar-besar itu kebanyakan tidak dimiliki olahrahan Indonesia tapi oleh investornya Malaysia sama investornya Korea jadi ketika kemudian itu menghasilkan nilai tambah nilai tambahnya itu dihitung dalam GMP nya Korea dan Malaysia karena penghitungan gross national product kan apapun yang di luar dihasilkan oleh negara itu sampai di luar batas negara itu kan perusahaan dari asal negara itu yang beroperasi di luar kalau GDP dihasilkan oleh negara itu semuanya tidak peduli nanti ada PMA atau enggak itu betul ya lanjut jadi caranya menjelaskan itu seperti itu ya makanya saya lebih suka kalau presentasi isinya gambar kamu nggak melihat tulisan kamu akan cerita dengan cerita kamu lebih bisa ngomong gitu lidah itu nggak perlu buat ngomong gitu Lela ya bu jat selawesi contas dari resmen gulau penggunaannost di Indonesia bisa dipilih lebih tinggi bahkan menurut kemateriaan perindustrian di Indonesia pada tahun 2013 Indonesia menempati peringkat ke-9 untuk produksi terbesar di dunia jadi kalau kita sempat gitu ya sebelum perusahaan daerah sini perusahaan kertas daerah sini tutup bentuknya itu seperti itu dan yang dikirim perbal-perbal gitu dan pabrik kertas ini menghasilkan kalau ada ada gambar rantai produksinya enggak kertas tidak ada menghasilkan mulai dari tisu kertas itu sendiri apalagi tisu ya tisu jadi tisu itu pasti berkelanjutan karena semua orang menggunakan tisu mulai dari kecil besar atau saya enggak tahu saya mungkin ya ini ada saya itu kepikiran kapas itu kapas itu kain jadi kain jadi kain jadi benang kapo itu belum dimanfaatkan padahal kapo itu punya ciri khas mirip-mirip dengan kapas secara morfologinya tapi itu kan nilainya karena belum diolah karena nggak diolah masuk industri gitu padahal dia mungkin bisa saja menyimpan keuntungan lebih banyak keuntungan daripada kapas atau 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 hampir sama lah tinggal diolah apa anda dia mungkin bisa juga jadi kertas cuma nggak cuma kertas eh cuma pupuk eh salah kapo itu nggak sustainable nggak sustainable karena nggak ada yang namanya perkebunan kapo sekarang ada Bu karena saya mau bahas tuh ini satu wilayah itu bangun kupu itu pulau amasnya gitu bangun kapu bangun kapu bangun kapu nanam kapu khusus oh iya iya ada ya ada cuma kemarin nggak masukin karena saya fokusnya ke yang sepuluh karena kapu itu cepet loh ininya nggak tahu ya saya belum baca risetnya cuma saya bayangkan kalau misalnya kapunya kapu itu udah nyentuh produksi nyentuh industri menyimpan apa ya komoditas besar gitu loh berpeluang jadi komoditas besar cuma belum ada riset kesana sih kalau sosial humaniora kan cuma memikirkan yang tidak terpikirkan dan yang melaksanakan itu teknik ya lanjut 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 next itu berarti ada 3 sisi dalam penggunaan kertas yang pertama pada sisi kesehatan penggunaan kertas dirasa lebih sehat daripada penggunaan grawai Hah? Gawai? Masa kemudian? Gijet? Gitu gak? Gijet? yang kedua efektivitas dari sisi efektivitas penggunaan kertas misalnya untuk konsultasi dengan dosen mempermudah dalam menandai bagian mana saja yang perlu direkisi coretan-coretan dosen pada kertas dirasa lebih 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 apa? kak kak kacing kaki 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 itu kamu terinspirasi dari siapa itu argumen terakhirnya jadi tidak tahu berapa kertas yang harus dihabiskan oleh seorang mahasiswa yang tengah skripsi jika setiap kali bimbingan harus nyata ya itu pesan yang sangat bagus sekali ya semoga para pendengar itu viewers kita memperhatikan hal ini supaya kita bisa hidup lebih sustainable ya jadi kalau bisa pakai email kalau bisa pakai laptop kenapa tidak gitu loh karena nggak semua orang punya printer nggak semua orang punya sumber daya untuk bisa beli kertas ketika kita menggunakan kertas pikirkan berapa banyak pohon yang harus ditebang untuk memasukkan kertas ya bagus itu closing ke dunia nya thank you makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati